Hai Sobat Berkebun, hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu varietas alpukat yang terus eksis keberadaannya sampai saat ini selain alpukat Mickey, yaitu alpukat alligator. Dengan bentuknya yang unik dan ukurannya yang mengagumkan, alpukat ini benar-benar mencuri perhatian. Alpukat alligator dikenal karena ukurannya yang besar dan bentuknya yang oval panjang menyerupai alligator. Namun, jangan biarkan namanya yang garang menipu Anda. Di dalamnya terdapat daging buah yang lembut, bulen, gurih, dan kaya akan nutrisi. Begitu Anda membelah alpukat alligator, Anda akan melihat daging buahnya yang berwarna kuning cerah, teksturnya lembut, hampir seperti mentega, dan rasanya begitu kaya dan lezat. Biji alpukat ini juga relatif kecil dibandingkan dengan ukuran buahnya, memberikan Anda lebih banyak daging buah untuk dinikmati. Alpukat alligator tidak hanya enak dimakan langsung, tetapi juga sempurna untuk berbagai hidangan. Anda bisa membuat guacamole, smoothie, atau bahkan menggunakan sebagai topping untuk roti panggang. Pilihan olahannya tidak terbatas. Selain rasanya yang lezat, alpukat alligator juga kaya akan nutrisi. Kandungan lemak sehat, serat, vitamin, dan mineralnya membuat buah ini sangat baik untuk kesehatan jantung, pencernaan, dan kulit Anda. Apakah Anda tertarik untuk menghubungkan alpukat alligator sendiri? Berikut beberapa tips yang bisa Anda terapkan untuk memastikan tanaman Anda tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang melimpah. Pertama, pilih bibit yang berkualitas dari sumber terpercaya. Pastikan bibit tersebut sehat dan bebas dari penyakit dan dari perbanyakan grafting. Penanaman bisa dilakukan di tanah yang subur dan memiliki drainase yang baik untuk mencegah akar tergenang air. Untuk hasil buah yang memiliki cita rasa sempurna, tanamlah di daerah dengan elevasi di bawah 600 mdpl. Dataran rendah lebih bagus. Alpukat alligator membutuhkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dengan optimal. Gunakan pupuk organik dan kimia dengan bijak. Tidak lebih dari 25% pupuk kimia untuk memberikan nutrisi yang seimbang. Perhatikan juga untuk memangkas cabang yang tidak produktif, agar tanaman bisa fokus pada pertumbuhan buah. Pengairan yang tepat sangat penting. Pastikan tanaman mendapatkan air yang cukup, terutama saat musim kering. Namun, hindari overwatering, yang bisa menyebabkan akar membusuk. Penyiraman secara rutin dan sesuai kebutuhan tanaman adalah kunci. Dengan perawatan yang baik, Anda akan bisa menikmati hasil panen alpukat alligator yang melimpah dan berkualitas tinggi. Nikmati manfaat ekonomis dan kesehatan dari mengebunkan alpukat ini. Jadi, jika Anda mencari alpukat yang unik, bergizi, dan serba guna, alpukat alligator adalah pilihan yang sempurna. Jangan lupa untuk mencoba dan rasakan sendiri kelezatan serta manfaat kesehatannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!